Halo semuanya, saya ingin menjelaskan tim saya dan ini adalah tim pendidikan Seagrass Seagrass adalah peluang yang bisa hidup di air yang tinggi dengan gelosid. Seagrass mempunyai bentuk morpologi berkonsisten dari buah, buah, rizum, bunga, dan buah. Seagrass mempunyai bentuk generatif. Perubahan klimat adalah masalah yang menerima dunia. Perubahan klimat adalah kemampuan pembangunan era dengan perusahaan dan proses yang menjelaskan karbon. Kemampuan karbon dioksida dan dengan aktivitas yang tidak menjelaskan, supaya karbon mengabsorbi lemong. Kerana masalah, temperatur Tidak menjadi panas, menyebabkan masalah lain untuk nature dan manusia. Perubahan klimat. Seagrass adalah potensial karbon di area perusahaan yang menjelaskan dengan mangrove dan ekosistem koral. Potensial terbesar untuk karbon di seagrass. Kemampuan karbon dioksida akan dibuat menjadi oksigen dan nutrien yang berguna di air. Selain dari fungsi sebagai karbon, seagrass mempunyai potensial lainnya seperti fungsi ekosistem, fungsi ekologi, dan fungsi ekonomis. fungsi ekologi seagrass adalah produktivitas utama di air. air marian, sebuah kawasan makanan untuk biota. Stabiliskan karbon dioksida karena rata menangkap karbon dan kawasan menurutkan kemampuan kawasan yang menjelaskan oleh beberapa tipe kawasan. Funksinya ekonomi kawasan adalah kemampuan di area perusahaan untuk kemampuan, supaya potensial untuk ikan membangun kemampuan. Ini bisa memperbaiki ekonomi untuk sektor kawasan yang menjelaskan. Funksinya ekosistem seagrass adalah penjelaskan untuk kehidupan marian, seperti kemampuan, sebuah kawasan oksigen dan makanan untuk kehidupan marian, seperti kemampuan, dan ikan. Animal Association Animal that live on seagrass are epifit and mikromai fauna, that live in seagrass leaf. Animal attached to leaf, mobile epifauna creeping on seagrass leaf. Epifauna animals that move which are group of animals that hanua, live at any time of seagrass leaf. Animals that attach to rhizome, among others are like polychaeta and epipipods. Animals that are highly mobile and swim under or between leaves include fish, squid, and crustaceae. Animals that live on or in sediment or substrates, among others, some of the basic epibentic of invertebrates. Dugong is known as the only marine mammals that live herbivore, and is very dependent on seagrass plants. Then dugong, dugong is very picky when it comes to eating. Of about 12 types of seagrass known in Asian waters, only about 13 species are found in Indonesia. However, the dugong favorite food is more limited. Unlike other herbivores, animals that prefer fibrous or callous plants, dugongs prefer seagrass species that are soft and easy to digest, but have high nutritional value. In contrast, the turtles that eat seagrass only on the leaves, dugongs spray and dig up all the seagrass plants, down to the roots to be eaten. There are 60 species of seagrass around the world. Indonesia has 12 species of seagrass. All of us is to feed us to the east Roger. S-sakas, semodosea rotundata, semodosea serulata, and halus acroides. Halodule pinifolia, halodule unnervice, halopila desipiens, halopila ovalis, halopila minor, halopila spinulosa, Sringodium isoetivolium, thalassia hemprici, and last. Thalassodendron ciliatum. ini adalah distribusi seagrass di indonesia yang di hampir semua area kota distribusi seagrass di indonesia di dominasi di indonesia ini adalah indonesia contohnya, ekosistem seagrass di sabu mempunyai 65% dan ada beberapa spesies seperti Enhalus acoroides, Thalassia hempricii, Simodosia rotundata, Halodule uninervis, Halodule pinifolia, Halopila ovalis Syringodium isoetifolium, and Thalassodendron ciliatum For example, location is Sabu, is Bodae, West Sabu, Haumehara, Loborai, and the last is Raijua Terima kasih Terima kasih Terima kasih